Sampurasun warga Karawang, ketemu lagi di channelnya Dehu Channel. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat Tanah Pangkal Perjuangan. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, tekan dulu ya tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, biar kamu selalu dapat info terbaru tentang channel ini. Dan bagikan juga ya biar teman kalian juga tahu tentang video menarik ini. Bila kita melihat jauh ke belakang, kemasa Taruman Negara hingga lahirnya Kabupaten Karawang di Jawa Barat, berturut-turut berlangsung suatu pemerintahan yang teratur, baik dalam sistem pemerintahan pusat ibu kota. Pemegang kekuasaan yang berbeda, seperti Kerajaan Taruman Negara 375-618 Kerajaan Sunda awal abad V16, termasuk pemerintahan Galuh, yang memisahkan diri dari Kerajaan Taruman Negara, ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 Masehi, Kerajaan Sumedang Larang tahun 1580-1608, Kasultanan Cirebon, 1482 M, dan Kasultanan Banten abad XV19 Masehi. Sekitar abad XV Masehi, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Sheikh Hasanuddin bin Yusuf Idofi, dari Champa, yang terkenal dengan sebutan Sheikh Kuro, sebab di samping ilmunya yang sangat tinggi, beliau merupakan seorang hafid al-Quran yang bersuara merdu. Kemudian ajaran agama Islam tersebut dilanjutkan penyebarannya oleh para wali yang disebut Wali Sanga. Setelah Sheikh Kuro wafat, tidak diceritakan dimakamkan di mana, hanya saja, yang ada di kampung Pulau Bata, desa Pulau Kalapa, kecamatan Lemah Abang Wadas, Kabupaten Karawang, merupakan makom di mana Sheikh Kuro pernah tinggal. Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Hal ini menjadikan apabila Karawang berasal dari bahasa Sunda. Kerawaan artinya tempat berawa-rawa. Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa-rawa. Bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut. Selain sebagian rawa-rawa yang masih tersisa saat ini, banyak nama tempat diawali dengan kata rawa. Seperti, Rawa Sari, Rawa Gede, Rawa Merta, Rawa Gempol dan lain-lain. Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor. Karena Karawang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran Dengagalu Pakuan yang berpusat di Ciamis. Sumber lain menyebutkan bahwa buku-buku Portugis tahun 1512 dan 1522 menerangkan bahwa pelabuhan-pelabuhan penting dari kerajaan. Pajajaran adalah C-A-R-A-V-A-N sekitar Muara Citarum yang disebut C-A-R-A-V-A-N dalam sumber tadi adalah daerah Karawang yang memang terletak sekitar sungai Citarum. Sejak dahulu kala, bila orang-orang yang bepergian akan melewati daerah-daerah Rawa untuk keamanan, mereka pergi berkafilah-kafilah dengan menggunakan hewan seperti kuda, sapi, kerbau atau keledai. Demikian pula halnya yang mungkin terjadi pada zaman dahulu. Kesatuan-kesatuan kafilah dalam bahasa Portugis disebut C-A-R-A-V-A-N yang berada di sekitar Muara Citarum sampai menjorok agak kepedalaman sehingga dikenal dengan sebutan C-A-R-A-V-A-N yang kemudian berubah menjadi Karawang. Dari Pakuan Pajajaran ada sebuah jalan yang dapat melalui Cilengsi atau Cibarusah, Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikao, Purwakarta, Raja Galuh Talaga, Kawali, dan berpusat di Kerajaan Galuh Pakuan di Ciamis dan Bojonggaluh. Luas Kabupaten Karawang pada saat itu tidak sama dengan luas Kabupaten Karawang masa sekarang. Pada saat itu Kabupaten Karawang meliputi Bekasi. Pada tahun 1624 Rangga Gempol Kusumahdinata wafat dimakamkan di Bembem Yogyakarta. Sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, Putra Prabu Gesan Ulun dari istri Nyimas Gedeng Waru dari Sumedang. Rangga Gempol II, Putra Rangga Gempol Kusumahdinata yang mestinya menerima tahta kerajaan. Merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten. Agar dapat menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang akan diserahkan kepada Sultan Banten. Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di sepanjang Sungai Citarung, di bawah pimpinan Pangeran Pager Agung, dengan bermarkas di uduk-uduk. Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang dilakukan Sultan Banten. Bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali Pelabuhan Banten, yang telah dikuasai oleh kompeni, Belanda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624 Sultan Agung mengutus Surengrono Arya Wirasaba dari Mojo Agung Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa seribu prajurit dan keluarganya dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia, Subang, Purwakarta dan Karawang sendiri. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 M, pada tahun 1580, berdiri Kerajaan Sumedang Larang. Sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan Rajanya Prabu Gesan Ulun, Putera Ratu Pucuk Umum disebut juga Pangeran Istri dengan Pangeran Santri keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Kerajaan Islam Sumedang Larang pusat pemerintahannya didayah luhur dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta dan Karawang. Pada tahun 1608 M, Prabu Gesan Ulum wafat digantikan oleh puteranya Rangga Gempol Kusumah Dinata, Putera Prabu Gesam Ulum dari istrinya Haris Baya, keturunan Madura. Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan Rajanya Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645, salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasasi Pulau Jawa dan menguasai kompeni, Belanda, dari Batavia. Rangga Gempol Kusumah Dinata sebagai Raja Sumedang Larang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengajui kekuasaan Mataram. Maka pada tahun 1620, Rangga Gempol Kusumah Dinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan Kerajaan Sumedang Larang di bawah naungan Kerajaan Mataram. Sejak itu Sumedang Larang dikenal dengan sebutan PRA YANGAN. Rangga Gempol Kusumah Dinata oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati Wadana untuk Tanah Sunda dengan batas-batas wilayah di sebelah timur Kali Cipamali, sebelah barat Kali Cisadane, desebelah utara Laut Jawa dan di sebelah selatan Laut Kidul. Karena Kerajaan Sumedang Larang ada di bawah naungan Kerajaan Mataram, maka dengan sendirinya Karawang pun berada di bawah kekuasaan Mataram. Banyumas Arya Sureng Rono meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya untuk mempersiapkan logistik dan penghubung ke ibu kota Mataram. Dari Banyumas perjalanan dilanjutkan dengan melalui jalur utara melewato Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu dan Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya. Kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang. Setibanya di Karawang, dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Arya Sureng Rono, menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas diuduk-uduk, mempunyai pertahanan yang sangat kuat. Karena itu perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula. Dua langkah awal yang dilakukan Sureng Rono membentuk tiga-tiga, desa yaitu Desa Waringin Pitu, Teluk Jambe, Parakan Sapi, di Kecamatan Pangkalan, yang kini telah terendam air Waduk Jatiluhur, dan Desa Adi Arsa, sekarang termasuk di Kecamatan Karawang, pusat kekuatan di Desa Waringin Pitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, Arya Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba gagal dilaksanakan. Pengabdian Arya Wirasaba selanjutnya, lebih banyak diarahkan kepada misi berikutnya yaitu menjadikan Karawang menjadi Lumbung Padi, sebagai persiapan rencana Sultan Agung menyerang Batavia, di samping mencetak prajurit perang. Di Desa Adi Arsa, sangat menonjol sekali perjuangan keturunan Arya Wirasaba. Walaupun keturunan Arya Wirasaba oleh Belanda hanya dianggap sebagai pati di bawah kedudukan Bupati dari keturunan Singapurbangsa, tetapi ditinjau dari segi perjuangan melawan Belanda, pantas mendapat penghargaan dan penghormatan. Karena perlawanannya terhadap Belanda, akhirnya Arya Wirasaba II ditangkap oleh Belanda dan ditembak mati di Batavia. Kuburannya ada di Mangga II, di dekat makam Pangeran Jayakarta. Putra kedua Arya Wirasaba, yang bernama Saca Nagara bergelar Arya Wirasaba III, berpendirian sama dengan Arya Wirasaba I dan II, tidak mau tunduk pada Belanda, serta tidak meninggalkan misi sesepuhnya, yaitu memajukan pertanian rakyat, irigasi dan syiar Islam. Arya Wirasaba III meninggalkan kedudukannya sebagai pati, karena dirasakannya hanya menjadi jalur untuk menekan rakyatnya. setelah wafat beliau dimakamkan di Kalipicung, termasuk desa Adiarsa sekarang. Itulah sejarah singkat tentang Karawang zaman dulu, dan masih banyak lagi yang belum diceritakan tentang sejarah Karawang. Mungkin nanti kita beberkan lagi sejarah apa saja yang ada di Karawang di video selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya, like, komen, dan share juga ya, biar teman dan saudara kita tahu sejarah Karawang. Saya akhiri saja video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.